Untuk Sumedang, kita meninjau segala rupa tentang kesehatan, pendidikan usia ini, tentang permasalahan kesehatan, dan lain sebagainya. Kita punya pinjauan sangat-sangat baik di Sumedang, Sumedang salah satu wilayah yang inflasinya di pasar-pasar relatif berkendali, punya aplikasi namanya, ada aplikasi yang dimonitor harga-harga di tiap pasar dan ketersediaannya. Ini contoh yang sangat baik, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang spesifik. Nama aplikasinya adalah Singedang. Kemudian juga, lihat masih ada kasus anemia ya, yang ujungnya bisa menjadi permasalahan. Di saat mereka akan menikmati itu sudah kita deteksi, dan kita lakukan penambahan vitamin-vitamin agar generasi muda di Sumedang ini bisa betul-betul sehat. Karena Indonesia butuh anak-anak Sumedang yang produktif, yang kompetitif, karena dari 2045, 70 persen warga Indonesia itu usia muda. Ada orang Sumedang tentu di dalam perjalanan itu. Nah, sehingga kita harapkan stuntingnya makin habis, menuju nol. Kemudian yang ada anemia, tentunya kita beri vitamin-vitamin, sehingga pada saat menikah mereka sudah dalam kondisi yang lebih baik. Saya kira itu. Dan secara umum, pembangunan yang menjadi fasilitasi dari Pemprov banyak sekali ya. Yang terbesar adalah Cisumdau, bersama-sama kita bereskan, Alhamdulillah 12 tahun beres di zaman kami. Kemudian ada alun-alun, ada kreatif center, ada Tujang Sapasang yang akan kita resmikan di tanggal 13 Agustus. Dan membagi masjid, fasilitas adama lain. Insya Allah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.